. Seiring perkembangan kecanggihan teknologi kamera depan smartphone, budaya video selfie atau velvie kerap mewarnai setiap aktivitas para pengguna handphone, HP. Apalagi dukungan kecepatan koneksi internet membuat masyarakat pengguna dengan mudah, membagikan hasil velvie di lini masa akun media sosial miliknya. Kendati demikian, bijak dalam memilih situasi dan lokasi, saat melakukan velvie perlu menjadi pertimbangan masyarakat. Setidaknya bisa meminimalisir potensi membahayakan diri sendiri dan orang lain. Seperti halnya kegiatan velvie tiktokers at Ayu Sinjai, melalui sunroof mobil saat melentasi bentang tengah jembatan Suramadu. Beredarnya velvie tersebut sampai juga di tangan kasat lantas Polres Bangkalan. AKP Grandika Indra Waspada. Ia mengimbau masyarakat untuk berpikir seribu kali sebelum melakukan sesuatu. Jadi saya luruskan dulu ya, jadi terkait apa yang dilakukan itu, pada dasarnya untuk pasal ya tidak ada yang dilanggar pasalnya. Cuma saya himbau pada masyarakat, tolong berpikir seribu kali sebelum melakukan sesuatu. Kenapa? Karena apa yang dilakukan itu bisa menjadi berbahaya. Contoh selfie di atas sunroof, apalagi di Suramadu, kita tahu anginnya kencang. Kita harus berpikir bagaimana misalnya HP itu sampai terlempar ke belakang mengenai orang yang ada di belakang. Atau dengan kita berekspresi di situ, orang lain yang lihat juga jadi terganggu konsentrasinya. Jadi kalau hal yang dilakukan nanti bisa menyebabkan kecelakaan atau berpotensi membayangkan pengundas jalan yang lain, ya mau tidak mau nanti akan kami berikan tindakan seperti itu. Si bawahnya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.